Laskar Pemuda Adat Dayak, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Besar Luar Biasa Mubeslub ketiga di Hotel Kawasan Legian Kuta Sabtu kemarin. Dalam kegiatan yang pertama kali digelar di Bali, Al-Fendi Meru kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Bertempat di The Stones Hotel Legian Kuta, Musyawarah Besar Luar Biasa Mubeslub ketiga Laskar Pemuda Adat Dayak, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari Kalimantan dan Bali. Dalam kegiatan ini turut ditampilkan tari ajai, yaitu tari tradisional Dayak yang menggambarkan semangat dan budaya suhu Dayak. Pemilihan Bali sebagai lokasi acara, sebagai penyegaran bagi anggota sekaligus untuk berlibur menikmati beragam wisata di Pulau Miwata. Selain itu, budaya etnis Dayak dan masyarakat Bali dinilai memiliki banyak persamaan. Terkait hal ini, kedepan Laskar Pemuda Adat Dayak juga akan melakukan studi banding dengan Pecalang dan Ormas di Bali untuk mempererat hubungan kedua suku. Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa ini, Hafendi Meru, yang telah dua peyode menjabat Ketua Umum, kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Hafendi Meru menegaskan dirinya patuh terhadap ADART organisasi dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada forum sebagai bagian dari proses demokrasi. Selain daripada itu juga, karena kami memiliki dan menurut penilaian kami bahwa budaya etnis Dayak dengan masyarakat Bali itu kurang lebih, kalau saya boleh mengklaim 11-12, artinya sedikit sekali perbedaannya. Kesamaannya sangat luar biasa dan juga memang... Adanya kegiatan ini diapresiasi tokoh masyarakat Bali yang menyambut baik pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa Mubus Lut Ketiga Laskar Pemuda Adat Dayak, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat di Pulau Dewata. Ini adalah satu balasan yang kemarin kami pernah ke Kalimantan Timur dan diterima dengan sangat baik sekali bahwasannya kita itu adalah bersaudara yang sama-sama memperkuat kearifan lokal di masing-masing daerah yang dibingkai dalam Indonesia sehingga kekayaan-kekayaan yang kita miliki satu dengan yang lain adalah merupakan keberagaman yang indah. Beragam hiburan dan pementasan seni kulut mewarnai pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa Ketiga Laskar Pemuda Adat Dayak, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Harapannya kegiatan ini dapat memperat hubungan antaranggota serta memperkuat komitmen dalam menjaga dan melestarikan budaya daya di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dari Kuta Badung, Agus Sugiyana Ainus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.